Assalamualaikum teman-teman selamat datang kembali di channel Airun Wira kembali ke tutorial Photoshop CC 2019 ya dimana tutorial ini terinspirasi dari orderan jasa saya yang kemarin baru approve di Fiverr seharga $20 hanya dengan membuat text menjadi neon text effects menggunakan Adobe Photoshop bagi teman-teman yang ingin mencoba atau ingin tahu prosesnya ya kali aja nanti dapat klien dengan tipikal pekerjaan serupa jadi bisa dipelajari dari sekarang let's go oke langsung saja teman-teman bisa membuka file Adobe Photoshop CC 2019 ya lalu klik create new atau file new teman-teman bisa mengatur ukurannya 1280 x 720 pixel dengan resolusi 300 color mode RGB dan white background lalu create nah sebagai penghias background ya sebagai penghias background teman-teman bisa mendownload file gratis berlisensi free for commercial dari Freepik ya dengan cara linknya saya tahu di kolom deskripsi lalu klik download ya lalu kita masukkan dengan cara file open pilih filenya kita drag and drop dan sesuaikan cara menyesuaikannya teman-teman bisa menggunakan dengan kontrol T ya untuk mengatur skalanya ya lalu diatur sedemikian rupa supaya masuk ke artboardnya atau ke canvasnya dengan sesuai oke lalu tekan enter oke tambah satu hiasan lagi berupa frame dari sebuah neon teman-teman bisa menggunakan color rounded rectangle tools ya nah shortcutnya U ya teman-teman langsung buat saja di bagian tengahnya seperti ini ya otomatis dia akan terisi nantinya dengan warna yang ada di sini ya oke oke supaya mudah diedit-edit layer ini kita klik kanan lalu kita rasterize layer ya nah di bagian hitam ini kita bisa ganti warnanya dengan cara mengunci terlebih dahulu lalu gunakan paint bucket dia ada di sini tahan yang lama sampai kepilih paint bucket tools ya teman-teman bisa menggantinya sesuai selera warnanya disini saya menggunakan magenta muda ya seperti ini lalu saya tumpahkan saja paint bucketnya di sini ya dan pastikan sudah terkunci terlebih dahulu supaya yang kepilih hanya yang bagian ini saja ya jadi dikunci dulu dengan cara menekan lock ini ya temen-temen ya oke sekarang kita buka locknya supaya bisa diedit ya lalu kita klik layarnya sambil tekan control ya supaya memunculkan seleksi seperti ini ya lalu seleksinya kita perkecil dengan cara select modify lalu kontrak kita coba 20px ya nah seperti ini ya lalu kita hapus dengan cara menekan del bagian tengahnya maka hanya akan memisahkan bagian seperti framenya neon ya untuk menghilangkan seleksinya teman-teman bisa menekan control D untuk menghilangkan seleksinya oke nah disini kita bisa menambahkan teks ya misalkan kita gunakan teks tool atau type tool icon T ini ya klik aja di sembarang tempat oke mungkin disini saya pakai monster up ya fannya fontnya ada di Google Phone teman-teman bisa download linknya saya taruh di kolom deskripsi ini kita pilih yang medium ya betul kita ketik saja neon teks di sini oke kita perbesar ya dengan cara memilih ini ya direct selection tools sorry move tool maksudnya teman-teman ya lalu kontrol T lalu perbesar sesuai ukurannya ya oke oke mungkin kita buat satu teks lagi di bagian bawah dengan nama mungkin tagline here ya ya lalu pilih move tool lagi ya lalu kontrol T dan di perbesar seperti ini oke mungkin jenis teks yang bawah bisa kita menjadi bisa kita ganti menjadi lobster ya linknya saya tahu di kolom deskripsi tag lobster nya lobster ini adalah telfon dengan lisensi free for komersial yang ada di Google Phone sehingga bisa digunakan untuk belajar atau untuk mengerjakan project client kita sesuaikan ya dengan cara kontrol T untuk mengatur skalanya ya oke mungkin yang bagian atas ini kita jadikan dua baris saja kita enter seperti ini lalu disesuaikan lalu disesuaikan ya move tool lalu kontrol T dan ditarik ke samping sambil tekan shift out agar gepeng tapi proporsional seperti ini oke kita beri dua warna ya teman-teman yang mungkin yang bawah ini kita kasih warnanya cyan muda ya seperti ini oke langsung kita mainkan efek neon nya ya dimulai dari yang rounded rectangle ini ya teman-teman bisa klik layer nya langsung masuk ke icon effects disini ya kita mulai dengan drop shadow oke kita bisa mengatur jatuhnya bayangan sesuai selera nah kebetulan ini sudah bagus ya posisinya teman-teman bisa menambahkan size jika mau ya atau menggeser distance nya jaraknya ya tapi kebetulan ini sudah cocok ya dan angle nya mungkin kita tahu disini ya oke lalu yang kita perlu mainkan lagi adalah outer glow ya untuk memberikan kesan neon effect ini kebetulan sinarnya karena tidak sesuai kita sesuaikan dulu karena neon nya magenta muda mungkin sinarnya kita rubah menjadi magenta terang ya teman-temannya kita taruh disini nah seperti ini oke nah teman-teman juga bisa mengatur size nya ya seberapa cocok dengan efek neon nya nanti lalu bisa mengatur opacity nya tingkat ketebalan sinarnya oke saya rasa cukup oke jika masih kurang tambahkan inner glow ya ada outer glow ada inner glow di bagian inner glow ini kita buat efek terang di bagian dalam neon nya jika di preview maka teman-teman bisa lihat sendiri perbedaannya ya kita bisa tambahkan size atau justru malah mengurangi nya supaya makin tegas seperti sebuah neon oke jika masih kurang juga tambahkan bewell emboss oke jadi terkesan menimbul ya teman-teman objek neon nya ya bewell emboss pun bisa diatur ya teman-temannya seberapa dalam ininya seberapa dalam bagian emboss nya atau seberapa tipis ya segini cukup ya teman-teman bisa mengatur sesuai selera teman-teman lalu klik ok nah kita lakukan hal serupa dengan neon text nya teman-teman ya teman-teman bisa klik di neon text lalu klik icon FX di sini lalu mulai dengan drop shadow nah kebetulan jatuhnya bayangan sudah sama dengan yang kita buat sebelumnya teman-temannya memang seperti itu jika di Photoshop itu memang biasanya ketika kita sudah membuat sebuah efek maka efek objek lain pun akan mengikuti walaupun kita bisa mengaturnya lagi sesuai selera ya namun seperti ini sudah cocok ya dapat drop shadow nya teman-teman bisa order glow nya oke jika terlalu melebar bisa teman-teman atur size nya sesuai kebutuhan oke nah order glow sudah inner glow nya juga bisa diatur teman-teman oke seperti ini oke lalu bevel emboss nya juga bisa teman-teman atur seperti ini cukup saya rasa ya bisa tambahkan lagi ketebalan nya bisa dimainkan lagi sesuai selera teman-teman kedalaman emboss nya juga bisa diatur sesuai selera teman-teman ya oke oke sudah jadi neon text nya dan tekan oke sekarang variasinya di bagian tagline here sama perlakuannya dengan yang sebelumnya kita ke efek selalu drop shadow kebetulan sudah sama sudah sesuai tapi teman-teman bisa mengaturnya lalu kita ke order glow oke order glow nya kebetulan tidak sesuai ya karena disini neon nya berwarna sain muda tentunya kita harus menggantinya menjadi sain terang ya bisa di klik disini diatur seperti ini oke size nya bisa disesuaikan sesuai selera teman-teman oke bisa memainkan juga inner glow nya ya bagian inner glow nya bisa teman-teman atur sorry inner glow di klik dulu ya teman-teman bisa atur size dari inner glow nya ya juga warnanya ya warnanya harus sain terang tentunya agar sesuai oke oke diatur sesuai selera teman-teman nah jika masih kurang real bisa tambahkan bevel emboss juga klik bevel emboss bisa diatur ke dalaman atau ketinggian atau ketajaman emboss nya ini juga size nya ya oke nah maka jadilah tampilan dari efek neon text di bagian background nya ya teman-teman bisa mengatur apa warna background gelapnya ini bisa dibuat semakin gelap supaya semakin terang neon nya dengan cara mengklik layer nya lalu kontrol L untuk mengatur level dari background belakangnya semakin ke kanan semakin gelap ya seperti ini oke nah demikianlah cara membuatnya teman-temannya disini text nya bisa diganti-ganti sesuai kebutuhan klien misalkan teman-teman klien teman-teman adalah seorang barbers seorang pencukur rambut ya atau perias rambut bisa diganti dengan barbershop mungkin oke disini mungkin nama yang bersangkutan nah seperti ini contohnya ya oke oke bisa teman-teman coba di rumah ya bisa teman-teman coba eksplorasi bagi teman-teman mungkin yang berniat menjual jasa desain atau jasa edit foto atau gambar atau jasa membuat digital imaging dengan Photoshop teman-teman bisa langsung saja buat divide nah diviver jika temen-temen jika teman-temen mengetikkan neon efek ya neon efek maka akan muncul beberapa layanan jasa serupa ya teman-temannya teman-teman bisa coba mencari peruntungan diviver tutorialnya tapi pernah saya share di channel ini linknya saya tahu di kolom deskripsi ya nah coba kita lihat Photoshop nah ketika teman-teman mengetikkan Photoshop text effect juga banyak jasa yang bisa menginspirasi teman-teman untuk mencari peruntungan menjual jasa di survivor oke semoga video ini menginspirasi teman-teman ya selamat mencoba wassalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati